Intro Bersama Anda Francisco Donasiano, Mawali Kompas Siang Saudara kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon, Jawa Barat masih menjadi teka-teki Setelah polisi menangkap Peggy, salah satu DPO yang diduga menjadi otak pembunuhan Kini orang tua Peggy menyebut polisi salah tangkap karena anaknya bekerja di Bandung bersama sang ayah saat pembunuhan terjadi pada 2016 silam Pasca penangkapan di Bandung, Jawa Barat, polisi mengeledah rumah Peggy alias Perong tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cerebon, Jawa Barat Polisi mengeledah Peggy yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki Rumah Peggy tak jauh dari lokasi pembunuhan Vina yang berjarak sekitar 400 meter Ketua RT sempat yang ikut mendampingi pengeledahan menyebut, polisi menyitas jumlah dokumen seperti ijazah dan rapor Saya kan ikut penyidik jadi nampingnya otomatis melihat Apa aja yang melihat? Siapa paling bukti yang menguatkan sosok Vibadi Peggy aja mas Rapor ya? Ada rapor, terus? Terus, untuk keluarga lah, model-model kayak gitu aja Ketua keluarga juga lihat? Kemarin mas, pada saat ini ada berapa orang di sini? Ada tiga orang Siapa aja? Kakek, nenek, sama bibinya Namun, orang tua Peggy mengaku kecewa atas tindakan polisi Yang telah menangkap anaknya dalam kasus pembunuhan Vina Ia meyakini, sang anak tak bersalah Karena Peggy sedang bekerja di Bandung bersama bapak dan pamannya Saat tragedi pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 2016 lalu Sangat kecewa kepada pihak kepolisian Itu kan yang di DPO namanya Egi, bukan Peggy Kenapa yang ditangkap anak saya yang namanya Peggy Setiawan Sedangkan Peggy Setiawan tidak tahu kejadian itu Tapi tetap bersekil ke polisi memutuskan Peggy yang melakukan kesalahan itu Saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah Peggy juga berpesan kepada saya Peggy kalau Mama, kalau Peggy tidak ada umur sudah, Peggy tidak apa-apa Peggy ikhlas, Peggy jadi tumbal orang yang berada Peggy ikhlas Mama, kalau Peggy tidak ada umur, Peggy minta maaf Itu cuma pesan Peggy begitu saja Ibu masih ingat pada saat 27 Agustus 2016 Peggy tidak ada cerebel? Ya, Peggy sedang bekerja di Bandung Sudah berapa lama tinggal? Sudah 3 bulan dia bekerja di Bandung Kerja sebagai? Buruh bangunan Bersama? Bersama Bapak dan Pamannya Di sisi lain, polisi bilang Penangkapan tersangka pelaku pembunuhan Pina dan Eki Yaitu Peggy Setiawan Dilakukan sesuai prosedur Kasat Rastrim Polres Cirebot Kota, Jawa Barat AKP Anggi Eko Presidio Menyampaikan Saat pengeredahan dilakukan Untuk mengambil sekaligus pelengkapi data Milik Peggy Setiawan Polisi meyakini Penangkapan untuk membuka tabir Yang selama ini menutup perkara kasus 2016 silam Ia yakin Sesuai Peggy yang ditangkap Berada di balik kasus pembunuhan Pina dan Eki Penangkapan ini membuka tabir Dugaan ada misal tangkap itu Kami mohon doa daripada masyarakat banyak Tentunya dari pihak kepolisian Bekerja Sesuai dengan SOP Prosedur yang berlaku Jadi kami sedang bekerja Dan mohon doanya Bisa dipastikan itu tindak salah tangkap Insya Allah Sementara itu Kepala Desa Kepompongan Wawan Setiawan Mengakui Peggy Setiawan tercatat Dalam administrasi kependudukan Ibu Peggy bernama Kartini Dan bapaknya Rudy Tercatat dalam warga tidak mampu Rumahnya pun Pernah mendapatkan bantuan rumah tinggal Tidak layak huni Setiawan itu memang tercatat disini Dengan identitas Nama orang tua Laki-laki Bernama Pak Rudy Perempuannya Kartini Nah Sementara Peggy tersebut Tidak dikenal oleh masyarakat Karena Yang bersangkutan itu Tidak pernah hidup di Desa Kepompongan Jadi di luar Khususnya di kota Saksi mata pembunuhan Fina dan Eki Juga muncul Soal Masalah DPO yang Semalam baru ketangkep Itu dia menanyakan Apakah saudara kenal Sama Orang ini Ya saya Mengenalinya Cuman saya tidak tahu namanya Terus motornya Apakah Tahu motornya Saya sebutkan Ya saya tahu Motornya apa Smash Smash warna pink Oh si Peggy ini dulu motornya smash Iya Tapi emang Pilih Peggy ini terlibat Atur dengan Waktu penangkapan itu Saudara Peggy itu Tidak ada ya Waktu penangkapan itu Tapi waktu pas kejadian itu Ada Sorotan publik Kini mengarah kepada polisian Yang menangani Kasus pembunuhan Fina dan Eki Keseriusan dan transparansi polisi Jadi harapan besar Bagi keluarga korban Setelah delapan tahun lamanya Kasus ini Menyisakan tanda tanya Jangan sampai Dugaan kesalahan prosedur Dalam penanganan kasus ini Justru menjadi Bumerang Yang mempertaruhkan Kredibilitas polisi Tim Liputan Kompas TV